Sejengkal tanah sepercik darah jilid sepuluh. Gagak ulung melamar. Jawaban itu agaknya menyenangkan hati wanita itu, lah mengangguk-angguk lalu bertanya, dan bagaimana engkau sampai dapat terjatuh dari atas tebing saya datang mencari di ajeng wulansari untuk minta kembali tombak pusak kaki terjanir malah yang tadinya milik ayah angkat saya. Di atas tebing itu, dan muncullah kicucut kala sektif yang menyerang saya dengan senjata rahasia, pundak kanan saya terkena dan saya terjatuh ke bawah tebing. Yang maha wisasa agaknya belum menghendaki saya mati, maka saya dapat meraih dahan pohon di sana itu, kemudian melihat guah-guah ini dan saya berhasil merayap ke sini, kan jeng bibinur seta tidak berani bercerita tentang Perkelahiannya dengan wulansari karena dia tidak dapat melamar gadis itu, wanita ini sedang mengalami guncangan batin, kalau sampai mendengar itu lalu marah mungkin akan kambuh kembali penyakitnya Maka dia merasa lebih baik kalau tidak diceritakannya hal itu Airh, anakku! Engkau terluka! Coba aku melihatnya wanita itu lalu mendekat dan memeriksa luka dipundak kanan nur seta Luka itu kini nampak menghitam Wah, kau terluka oleh senjata rahasia sisik nogo yang beracun Kau tahankan nyerinya, benda itu baru dikeluarkan dan akanku beri obat penolak racun Berkata demikian, wanita itu menggunakan jari-jari tangannya untuk memijat di kanan-kiri luka itu Perasaan nyeri hebat menusuk sampai ke tulang sum-sum, namun nur seta mematikan rasa dan menahan rasa nyeri Hebat, engkau memang gagah perkasa Patut menjadi mantuku wanita itu memuji setelah berhasil mencabut keluar benda sebesar kuku ibu jari kaki itu Darah menghitam keluar dari luka dan wanita itu lalu masuk ke dalam goa Keluar lagi membawa sebuah botol tanah liat Ditewangkannya semacam minyak tanah ke luka itu, digosok-gosok sampai rata Nah racun itu tidak akan menjelar masuk dan sedikit demi sedikit dapat dikeluarkan melalui pijitan Juga akan kemasakan jamu untukmu Terima kasih, Kanjeng Dibi Saya kira sudah cukup, dan dengan sama didan mengumpulkan hawa sakti Saya akan dapat mendorong keluar racun itu sedikit demi sedikit Wanita itu mengangguk-angguk, engkau memiliki keberanian dan juga ilmu kepandayan yang tinggi Akan tetapi agaknya masih belum mampu menandingi iblis tua itu, anakku Karena itu, selagi engkau di sini dan belum ada kesempatan keluar dari tempat ini Engkau berlatihlah ilmu-ilmu yang telah kau kuasai agar mahir benar Kecuali itu Selama 10 tahun lebih ini, aku telah menciptakan ilmu bela diri yang berdasarkan ilmu tombak yang pernah ku pelajari dari suamiku dahulu Dengan mempergunakan bambu yang tumbuh di bagian dalam goa ini, ilmu ini kunamakan Aji Tombak Bambu Runcing Ada rumpun bambu tumbuh di dalam, Kanjeng Dibi Nur Seta bertanya heran Wanita itu mengangguk dan tersenyum Baru sekali ini tersenyum dan Nur Seta teringat akan wajah Wulan Sari Goa ini merupakan terowongan panjang dan di sebelah dalam luas sekali, anakku Ada bagian terbuka di belakang, dan karena matahari dapat masuk dari situ, maka banyak pohon tumbuh di sana Di antaranya rumpun bambu kuning, pohon pisang dan juga beberapa pohon obat-obatan Ada pula air tawar mengalir dari celah-celah batu, tiada hentinya Airnya jernih sekali, mari, mari kita lihat-lihat keadaan di dalam sana Nur Seta bangkit dan mengikuti wanita itu masuk Ternyata goa itu merupakan terowongan dan di sebelah dalamnya luas sekali Dan ada pula bagian terbuka yang luas sehingga di situ ditumbuhi banyak pohon Karena ada tanah yang cukup tebal di lantainya, sayang bahwa bagian terbuka ini terkurung batu karang yang lurus ke atas Tak mungkin dipanjat karena tingginya, dan ke bawah juga merupakan jalan mati Di bawah sana, setinggi pohon kelapa, hanya nampak air laut dan batu-batu tajam meruncing Dari buah pisang dan daun-daun pohon, juga tanaman-tanaman ini aku hidup Ada kalanya dapat ku tangkap burung camari yang kadang-kadang kesasar ke tempat ini Dan lebelis tua itu meninggalkan banyak bibir tanaman obat dan pohon buah Nur Seta memandang kepada wanita itu Pada waktu itu, matahari telah naik tinggi dan sinarnya memasuki bagian Terbuka itu sepenuhnya Kan jeng bibi maksudkan bahwa kicucut kalasekti pernah ke sini Ini wanita itu mengangguk, kau kira siapa yang meninggalkan aku di neraka ini? Ah, benar, engkau belum mengetahui siapa aku, kecuali bahwa aku adalah ibu kandung wulan sari Dan bagaimana aku dapat berada di neraka ini? Mari, Nur Seta, mari kita duduk di petak rumput itu, dan kau dengarkan ceritaku wanita itu Lalu menceritakan riwayatnya Wanita yang usianya 42 tahun itu bernama Warsiem, cantik berkulit kuning mulus Dan ia adalah istri seorang laki-laki gagah perkasa bernama Ki Medang Dangdi Kurang lebih 10 tahun yang lalu, suaminya, Ki Medang Dangdi berpamit kepadanya Meninggalkan ia dan anak mereka wulan sari Untuk pergi merantau ke Singo Sari mencari pekerjaan Ketika itu mereka tinggal di sebuah dusun di daerah Belambangan Maklum bahwa suaminya adalah seorang satria yang jengin menyumbangkan tenaganya kepada kerajaan besar itu Warsiem menyetujui dengan janji bahwa kalau suaminya sudah memperoleh pekerjaan Ia dan puterinya akan dijemput dan diboyong ke Singo Sari Akan tetapi, malah petika tiba dua bulan semenjak kepergian suaminya Warsiem terkenal sebagai bunga dusun itu, cantik manis Dan pada waktu itu, usianya pun baru 32 tahun Maka, sepeninggal suaminya, tidak mengherankan kalau banyak pria yang ganderung kepadanya Hanya, para pria itu tidak berani sembarangan mengganggunya Mereka mengenal siapa Warsiem Istri Ki Medang Dangdi yang gagah perkasa dan mereka tahu pula bahwa wanita itu sedikit banyak telah mempelajari ilmu pencak silat dari suaminya Akan tetapi, muncullah Ki Cucut Kala Seti yang kebetulan lewat di dusun itu Dan datu kaum sesat ini mendengar akan kecantikan Warsiem yang ditinggal suaminya Hanya hidup berdua bersama Wulan Sari, seorang anak perempuan yang baru berusia kurang lebih 10 tahun Di antara semua perbuatan jahat yang tidak dipantangnya, mempermainkan wanita cantik adalah satu di antara kesukaan Ki Cucut Kala Seti Akan tetapi tidak serah barang wanita dia suka, harus yang pilihan Maka, mendengar akan kecantikan Warsiem, dia pun datang berkunjung untuk membuktikan sendiri kabar yang didengarnya Dan begitu bertemu dengan Warsiem, Ki Cucut Kala Seti pun terpesona Entah mungkin karena kecocokan selera, namun damdiam dia mengakui bahwa selama hidupnya Belum pernah dia tergila-gila kepada wanita lain seperti ketika dia melihat Warsiem Langsung saja dia melamar, tidak peduli bahwa wanita itu bukan seorang janda Melainkan istri orang yang baru ditinggal pergi suaminya mencari pekerjaan Warsiem, sebagai istri seorang satria tentu saja sudah pernah mendengar akan nama besar Ki Cucut Kala Seti yang tersohor itu Maka ia pun bersikap lembut kepada kakek yang pada waktu itu berusia sekitar 60 tahun Harap Paman Cucut Kala Seti suka memaafkan saya katanya lembut, sesungguhnya saya masih bersuami Suami saya adalah Ki Medang Dangdi yang kini sedang merantau ke Singosari untuk mencari pekerjaan Oleh karena itu, harap Paman suka menaruh kasihan kepada kami ibu dan anak dan mencari pihan wanita lain yang bebas Brak sekali tangan kirinya menghantam, meja di depannya hancur berkeping-keping dan Ki Cucut Kala Seti bangkit berdiri Menudingkan telunjuknya penuh hancaman kepada Warsiem Heh, perempuan, dengar baik-baik Biasanya, setiap kali tertarik kepada seorang wanita, aku langsung membawanya pergi dan memaksanya untuk melayani aku, mau atau tidak, baik dia istri orang atau bukan Akan tetapi kepadamu aku tidak melakukan kekerasan itu, hanya karena aku cinta padamu Aku ingin engkau membalas cintaku, menyerah Dengan sukarlah, suamimu, Ki Medang Dangdi, pergi ke Singosari untuk menjadi pengkhianat, menghambakan diri kepada raja lain Kelak kalau bertemu dengan aku, pasti tidak akan ku bunuh Nah, anggap saja suamimu sudah mampus, engkau menjadi janda dan menjadi istriku biarpun diancam, Warsiem tidak memperlihatkan rasa takut Maaf, paman cucut kalah sekti, akan tetapi aku adalah seorang istri yang setia kepada suami, juga seorang ibu yang menjaga nama dan kehormata keluarga ku Aku tidak mungkin dapat menerima keinginan hatimu, paman keparat Berani engkau menolak pinangan cucut kalah sekti? Apa kau ingin aku marah dan membunuh seluruh warga dusun ini, dan memaksamu menjadi istriku? Dengar, aku memberi waktu tiga hari Tiga hari lagi aku datang ke sini dan engkau harus siap untuk menyerahkan diri menjadi istriku dengan sukarlah Kalau engkau tetap menolak, aku akan bunuh puterimu ini dan menyaret kau pergi bersamaku dari sini Setetak berkata demikian, ke cucut kalah sekti meninggalkan tempat itu Gegerlah penduduk dusun itu mendengar ancaman kate cucut kalah sekti itu Mereka semua menganjurkan agar Warsiem dan putrinya segera pergi saja dari dusun itu Pertama untuk menyelamatkan diri mereka berdua, dan kedua untuk membebaskan penghuni dusun itu dari ancaman kacucut kalah sekti Akan tetapi, Warsiem menggeleng kepalanya dengan sedih Siapa yang mampu melarikan diri dari seorang sakti mandraguna seperti cucut kalah sekti? Kemanapun aku melarikan diri dengan anakku, pasti tidak akan dapat menyusul dan menangkap aku Yang penting adalah keselamatan puteriku Asal anakku selamat, aku tidak takut menghadapi ancamannya Matipun aku tidak takut asal anakku selamat Warsiem lalu memanggil adiknya, seorang laki-laki berusia 25 tahun yang masih belum berkeluarga, lalu Minta tolong kepada adiknya itu untuk membawa Wulan Sari lari ke barat Bawalah ia dengan perahu, lebih aman melarikan din dengan perahu di sepanjang pantai, jauh lebih aman daripada iari melalui darat Dan bawalah ia mencari ayahnya di Singosari demikian pesannya Sarjito, adik laki-laki itu, lalu berangkat membawa Wulan Sari Dia seorang nelayan yang pandai, akan tetapi dia harus bekerja keras melawan ombak lautan selatan yang ganas untuk melayarkan perahunya terus ke barat Akan tetapi, seperti diketahui kemudian, perahu itu yang ditumpangi Sarjito, Wulan Sari dan tiga orang teman-teman Sarjito, terbalik di daerah Teluk Perigi dan semua penumpangnya tewas Kecuali Wulan Sari yang berhasil diselamatkan oleh Ki Jemberos Tiga hari kemudian, ketika Ki Cucut Kala Sakti muncul, Warsiem menyambutnya dengan serangan tombak Tentu saja serangan ini sama sekali tidak ada artinya bagi kakek sakti itu Sekali renggut saja, tombak itu telah dirampasnya dan dibuangnya Warsiem menolak pinangannya, dan tidak mau mengatakan kemana puterinya pergi Ki Cucut Kala Sakti marah, memujuk dan mengancam, namun Warsiem tetap bertahan, tidak sudi menyerahkan diri dengan sukarlah Ki Cucut Kala Sakti lalu menangkapnya dan menyeretnya pergi dari dusun itu, dan semua penghuni dusun hanya mampu melihat dengan tubuh panas dingin Ki Cucut Kala Sakti membawa Warsiem ke rumahnya yang besar dan menyeramkan Dia masih tergila-gila kepada Warsiem, dan dibujuknya wanita itu, diberinya barang-barang berharga dan dijanjikan kemuliaan Namun Warsiem tetap menolak, meronta dan berusaha melarikan diri Akhirnya Ki Cucut Kala Sakti memperkosa wanita itu berulang kali sambil tetap membujuk, namun Warsiem tetap saja melawan sekuat tenaga Walaupun akhirnya ia tidak mampu lagi melindungi dirinya, ia memaki, menangis, mencakar dan Hanya dengan kekerasan saja Ki Cucut Kala Sakti dapat menguasai dan memperkosanya Dibujuk bagaimanapun, Warsiem tidak pernah mau menyerahkan diri dengan sukarlah seperti yang amat diharapkan dan dirindukan Ki Cucut Kala Sakti Kalau saja Warsiem seperti wanita lain, tentu sudah dibunuh oleh kakek iblis itu Akan tetapi entah bagaimana, Ki Cucut Kala Sakti tetap tergila-gila dan mencinta wanita itu Mengharapkan balasan cintanya, dan betapapun kecewa dan marahnya, dia tetap tidak mau membunuh Warsiem Setelah hampir tiga bulan dikecewakan wanita yang tidak pernah mau melayaninya dengan sukarlah itu Dan dia menjadi bosan dengan perkosaan yang sama sekali tidak diakehendakinya Akhirnya Ki Cucut Kala Sakti membawa Warsiem naik perahu menuju ke pantai yang bertebing tinggi itu Dengan kepandainya yang luar biasa, peraunya dapat mendekati pantai tebing itu pada saat air laut surut Dan dia memanggul tubuh wanita yang sudah dibuat lemas tak dapat bergerak itu Lalu mendaki tebing, menuju ke sebuah goa yang besar dan yang berada di dinding tebing itu Setinggi pohon kelapa dari bawah Di dalam goa inilah Ki Cucut Kala Sakti membiarkan Warsiem seorang diri Meninggalkan obat-obatan, bahan makanan Bahkan dia menanam banyak tanaman obat dan pohon berbuah di bagian yang terbuka di sebelah dalam terowongan goa Dia hendak membiarkan wanita yang dicintanya itu tetap hidup, akan tetapi juga menghukumnya Dan kadang-kadang, tadinya sebulan sekali lalu semakin jarang, dia datang berkunjung, untuk tetap membujuk, dan untuk tetap ditolak Yang berakhir dengan perkosaan yang hanya menghancurkan hati Warsiem dan mendatangkan kecewa dan penyesalan di hati Ki Cucut Kala Sakti yang merindukan kasih sayang dari wanita itu Demikianlah, anak Mas Nur Setah, riwayatku, sekarang kakek iblis itu bahkan telah menjadikan wulan sari anakku sebagai Cucunya dan muridnya pula Ah, sungguh aku merasa khawatir sekali Engkau tidak tahu bagaimana jahatnya manusia berhati iblis itu, kata Warsiem dengan wajah gelisah Kan jeng bibi, saya berjanji bahwa begitu saya berhasil keluar dan sini, saya akan mencari Ki Cucut Kala Sakti dan mengadu nyawa dengannya untuk menyelamatkan dia jeng wulan sari Namun janji ini ternyata jauh lebih mudah diucapkan daripada kenyataannya Sampai lelah Nur Setah menyeidiki tempat itu dan akhirnya dia mendapatkan kenyataan bahwa tidak mungkin dia dapat meninggalkan goa itu Mendaki naik tidaklah mungkin, terlalu tinggi Mendaki naik sama dengan bunuh diri Kalau merayap turun, yang tingginya hanya setinggi pohon kelapa, dia sanggup, akan tetapi lalu bagaimana setelah tiba di bawah? Dia akan disambut air laut bergelombang ganas, dan batu-batu karang yang amat tajam dan runcing Tidak ada jalan keluar pula di bawah sana Hanya orang macam Ki Cucut Kala Sakti yang dapat datang dengan perahu ke bawah sana, lalu mendaki ke sini Satu-satunya haapan untuk melarikan diri dari tempat ini hanyalah kalau dia datang berkunjung Kalau dia berkunjung, engkau boleh menyergapnya di sini, kemudian turun dan mempergunakan perahunya untuk membebaskan diri selagi air laut surut Itulah satu-satunya jalan untuk meninggalkan tempat ini kata Warsiem Terpaksa Nur Setah menunggu Dan bertahun-tahun dia harus menunggu karena yang dinanti tidak juga muncul Namun, dia tidak menyanyiakan waktu bertahun-tahun itu Selain bersama di memperkuat tenaga saktinya, dia pun berlatih semua ilmu yang dikuasainya sehingga menjadi matang Dan di samping itu, dia pun membuat bambu runcing dan mempelajari ilmu memainkan bambu runcing itu seperti yang diciptakan Warsiem Dan ilmu ini memang hebat Kalau Warsiem kurang berhasil menjadi sakti dengan ilmu itu hanyalah karena ia kurang tenaga Andai kata ia memiliki tenaga sakti yang kuat dengan ilmu itu, mungkin saja ia sudah mampu membunuh atau setidaknya melukai kicucut kalah sakti Kita tinggalkan dulu Nur Setah yang hidup trasing di tempat itu bersama Warsiem yang sudah menganggap Nur Setah sebagai putra mantunya Untuk melihat perkembangan yang terjadi di dunia ramai, di atas sana, sebetulnya tidak begitu jauh Namun tak mungkin terjangkau oleh mereka berdua yang menjadi penghuni goa gadis itu menangis terseduh-seduh di atas rumput tebal di pagi hari itu Menangis sejadi-jadinya, melepaskan seluruh kepedihan perasaan hatinya Tidak ada kepedihan bagi hati seseorang gadis melebih kenyataan bahwa pria yang dicintanya, dipuja dan diharapkannya itu mengaku telah mencinta gadis lain Pertiwi adalah seorang gadis yang sejak kecil hidup di pedusunan, berwatak polos dan jujur Ibunya telah meninggal dunia sejaklah masih kecil, dan beberapa tahun yang ialu ketika ayatnya yang sudah lama menduda itu menikah lagi dengan seorang janda Ia mengalami pukulan Bafin untuk yang pertama kalinya biarpun ibu tirinya itu bersikap baik kepadanya Namun ia merasa tidak senang secara diam-diam ketika ibu tirinya itu memujuknya agar ia suka menjadi istri putra lurah Dan ibu tirinya itu menjelek-jelekan nur setah yang dianggap pemuda pengangguran yang miskin Dan kini, nur setah yang dibelanya, yang diharapkan dan dipujanya, dengan terang-terangan, setelah menjadi tunangannya, mengaku bahwa pemuda itu tidak cinta kepadanya melainkan mencinta gadis lain Hati siapa tidak akan hancur? Pertiwi sama sekali tidak tahu bahwa semenjak ia bertemu dan bicara dengan nur setah tadi, sampai sekarang ia menangis Di atas rumput, ada sepasang Matthew yang terus mengamatinya dan pemilik Matthew itu membayanginya sampai ke tempat itu Pemilik Matthew itu seorang laki-laki berusia antara 50 tahun, masih nampak tampan dan gagah dengan tubuh sedang namun tegap, matanya bersinar-sinar tajam dan pakaiannya mewah Dia seorang laki-laki pesolek yang tampan dan dia bukan lain adalah Gagak Ulung, seorang tokoh sesat yang amat berbahaya bagi semua orang gadis cantik seperti Pertiwi Siapa tidak mengenal Gagak Ulung, tokoh sesat yang terkenal Matthew Keranjang dan Cabul itu, yang tidak pernah mau membiarkan seorang wanita cantik lewat begitu saja tanpa diganggunya? Apalagi seorang wanita semanis Pertiwi, seorang perawan dusun yang polos lagi Bagaikan setangkai mawar hutan bermkaun embun, segar dan menggairahkan, membuat Gagak Ulung terpesona dan sejak tadi mengintai dengan pandang matu yang semakin buas Kini matanya seperti matu harimau yang melihat seekor kelinci muda gemuk lewat di depan hidungnya Akan tetapi, sebagai seorang yang berpengalaman sekali dalam mengejar kesenangan melalui kecabulan, dia ingin mendapatkan gadis ini tanpa harus menggunakan kekerasan Dia ingin gadis ini menyerah dengan manis, dengan sukarela, dengan penuh kepasrahan dan kehangatan Maka, wajahnya berubah menjadi manis, pandang matanya lembut ketika dia keluar dari tempat sembunyinya dan menghampiri gadis yang sedang menangis itu Aduh, Juwita, mengapa kau menangis? Kau seperti Dewi Nawang Wulan yang kehilangan pakaiannya karena disembunyikan Ki Jakataruk Akan tetapi, sungguhpun engkau secantik Dewi Nawang Wulan, engkau tentu bukan bida dari itu, dan sungguhpun aku bukan Ki Jakataruk, namun aku akan suka sekali menolongmu Mendengar suara orang yang demikian balusnya, Pertiwi mengusap kedua matanya dan memandang, terkejut dan heran melihat seorang pria yang pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang pria Wajahnya tampan dan menyenangkan, mulutnya tersenyum penuh daya pikat akan tetapi karena pria itu seorang yang tidak dikenalnya, ia cepat menundukkan mukanya dan berkata halus Aku, aku tidak minta tolong kepadamu, Kisanak Gagakulung tersenyum dan mendekat Biar kau tidak minta tolong, akan tetapi aku bersedia menolongmu, Cahayu akan tetapi kau tidak akan dapat menolongku, dan siapapun tidak akan dapat menolongku Kebahagiaanku sudah lenyap, kehidupanku sudah hancur, Pertiwi bangkit berdiri dan hendak pergi, tidak memperdulikan kainnya yang agak basah oleh air rembun di rumput Bagian yang basah ini melekat pada kulitnya, memperlihatkan lekuk lengkung tubuhnya yang membuat Gagakulung merasa sesak napas Aku tahu, Nimas, cintamu ditolak oleh Nur Seta, bukan Pertiwi terbelalak memandang wajah pria itu Kau, kau, tahu Gagakulung tersenyum Tentu saja, aku tahu segalanya Nur Seta itu tunanganmu, akan tetapi dia tidak cinta padamu, bukan? Untuk apa menangisi orang yang tidak cinta kepadamu? Di dunia ini masih ada pria yang jauh lebih baik dari Nur Seta, yang akan mencintamu dengan seluruh jiwa raganya Pertiwi makin heran Apa, apa maksudmu? Tanyanya sagap dan bingung Diam-diam Gagakulung sudah mengerahkan aji kesaktiannya Tidak percuma orang yang cerdik ini lama menjadi kekasih nih dedeh sawitri wanita tokoh sesat yang cantik dan cabul itu Demi keuntungan dirinya sendiri dia telah berbasil memujuk kekasihnya itu untuk mengajarkan aji pengasihan Asmoro Limut kepadanya Dan kini, diam-diam dia memperpunahkan aji itu untuk menguasai diri Pertiwi Dia berkemak kemik, lalu tersenyum-senyum dan suaranya terdengar lembut memujuk ketika dia berkata sambil menatap tajam wajah gadis gunung itu, di antara kedua alisnya Dia telah mengenal nama gadis ini ketika tadi mengintai dan mendengarkan percakapan antara gadis ini dan Nur Serta Nimas Pertiwi, pandanglah mukaku, tataplah kedua mataku Nah, begitu, engkau hanya akan melihat wajahku yang tampan dan menyenangkan, wajah yang penuh kasih sayang Ya, ya, dan engkau akan tunduk, menyerah, percaya, semua kasihmu untukku, dan engkau menurut segala kehendaku yang mengasihimu Pertiwi memandang dengan metu, terbelalak, nampak bingung, mulutnya berbisik Apa? Apa akan tetapi tubuhnya limbung dan ketika gagakulung merangkulnya dan memondongnya Ia pun terkulai dan mandah saja, bahkan ketika gagakulung menundukan muka dan mencium pipinya Ia memejamkan metu dan melemaskan diri, kepalanya bersandar pada bahu pria itu seperti seorang anak kecil mencari perlindungan dan kehangatan Sambil menyeringai seperti iblis yang berbasil dengan pekerjaan jahatnya, gagakulung memondong tubuh yang ringan itu, pergi dari situ dengan cepat Biarpun ia hanya seorang perawan desa di gunung, andai kata Pertiwi tidak baru saja mengalami guncangan batin karena keterusterangan Nur Seta yang menyatakan tidak cinta padanya Belum tentu akan semudah itu ia terkulai dan terjatuh ke dalam kekuasaan sihir gagakulung yang masih belum berapa kuat itu Namun, gadis itu sedang lemah batinnya, terguncang dan ketika jengakulung merangkulnya dan memondongnya Ia pun terkulai dan pasrah saja, bahkan ketika gagakulung menundukan muka dan mencium pipinya, ia memejamkan mata Gagakulung bukan secara kebetulan saja berada di pegunungan Kelut Seperti telah kita ketahui, dia adalah seorang di antara para pembantu Mahasarangkah dalam pemberontakannya Yang secara pengecut telah melarikan diri begitu melihat bahwa pemberontakan Mahasarangkah menghadapi kegagalan Dalam pelariannya ini, gagakulung yang juga merupakan seorang matumet rahasia dari kerajaan Dha, ia pun kembali ke kediri Akan tetapi dia bertemu dengan Kibuyut Pranamaya Gagakulung maklum akan kesaktian kakek ini, maka dia pun menerima dengan gembira ketika Kibuyut Pranamafa mengajaknya untuk bekerjasama dan menjadi pembantunya Kegagalan muridku Mahasarangkah adalah karena tombak pusaka kia geng tejanir malah terampas orang dari tanganku demikian Antara lain Kibuyut Pranamaya membujuk Andai kata tombak pusaka itu tidak hilang dari tanganku, aku jamin bahwa perjuangan muridku itu akan berhasil menumbangkan si ngosari Sekarang, yang terpenting adalah mencari kembali tombak pusaka itu, dan kalau sudah kembali ke tanganku, tidak akan sukar menumbangkan kerajaan si ngosari gagakulung melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan menguntungkan ke diri kalau dia dapat mendekati kakek sakti ini Kalau tombak pusaka itu sudah didapatkan kembali oleh kakek sakti ini, maka terbuka harapan baginya untuk menguasainya, atau setidaknya, untuk memujuk kakek itu menyerahkannya kepada kerajaan kediri, dan kakek ini pun dapat menjadi pembantu yang amat berguna bagi kediri Dan dialah yang akan berjasa besar kalau hal itu dapat terjadi, dan Seng Prabu Jayakatwang tentu tidak akan melupakan jasa besarnya itu Demikianlah, setelah menjadi pembantu Kibuyut Pranamaya, pada suatu hari gagakulung bersama kakek yang sakti Mandraguna itu pergi ke pegunungan Kelut untuk mencari Kibaka Menurut perhitungan Kibuyut Pranamaya, tentu Kibaka tahu di mana adanya tombak pusaka itu Yang merampas tombak itu dari tangannya adalah seorang gadis baju hijau yang sama sekali tidak dikenalnya Akan tetapi gadis itu membantu Nur Seta, Putra Kibaka Tentu ada hubungan antara gadis itu dan Putra Kibaka, dan tentu tombak pusaka itu kini sudah kembali ke tangan Kibaka Dengan perhitungan ini, maka dia mengajak gagakulung untuk pergi ke pegunungan Kelut, mencari Kibaka Kibuyut Pranamaya yang memandang ringan musuhnya, menanti di kaki pegunungan itu dan dia mengutus gagakulung untuk melakukan penyelidikan ke atas Untuk menyelidiki di mana adanya Kibaka dan memberi tahu kepadanya kalau sudah berhasil menemukan tempat tinggal Kibaka Itulah sebabnya mengapa gagakulung melakukan penyelidikan seorang diri ke puncak pegunungan Kelut dan dia sudah berhasil menemukan tempat tinggal Kibaka Tentu saja gagakulung tidak begitu bodoh untuk berani turun tangan sendiri Dia sudah tahu akan kedikdayaan Kibaka, apalagi mengingat akan putranya, Nur Seta yang memiliki kesaktian bahkan melebih bapaknya Pada pagi hari itu, ketika dia hendak meninggalkan puncak setelah menemukan pondok Kibaka Kebetulan dia melihat pertemuan antara Nur Seta dan Pertiwi, gadis dusun yang manis itu Gagakulung mendekat dan bersembunyi, mengintai dan mendengarkan percakapan mereka Maka tahukah dia bahwa gadis itu, gadis manis bermata jeli, adalah tunangan Nur Seta akan tetapi tidak dicinta pemuda itu Dan dia terus membayangi gadis itu Melihat betapa gadis itu menangis sedih, dan melihat pula betapa Nur Seta melanjutkan perjalanannya menuruni puncak Kesempatan itu tentu saja tidak disiasiakan oleh gagakulung Dia terkenal sebagai seorang penjahat yang cabul dan matuk keranjang, selalu mengganggu wanita yang menarik perhatiannya Dan Pertiwi merupakan gadis dusun yang memikat hatinya, bagaikan buah yang sedang ranum atau bunga yang mulai mekar Kenyataan bahwa gadis itu adalah calon istri Nur Seta lebih mengobarkan gairahnya Maka dia lalu menghampiri Pertiwi, menegurnya dengan ramah dan mempergunakan aji pengasihan dan ilmu sihir yang dipelajar Ketika itu, Pertiwi sedang lemah batinnya oleh duka dan kecewa, maka dengan mudahnya ia pun takluk dan menyerah Manda saja ketika dirinya dipondong dari dipeluk gagakulung, dibawa pergi tanpa melawan sedikit pun juga Gagakulung adalah seorang hamba nafsunya sendiri yang sudah tidak ketulungan lagi, sehingga dia terlena sebagai seorang tokoh sesat, seorang datuk dunia hitam yang jahat Karena dia mendapatkan waktu tiga hari oleh Kibuyuk Pranamaya untuk melakukan penyelidikan, dan kini dia sudah berhasil mengetahui tempat tinggal Kibaka Maka sisanya yang dua hari dia pergunakan untuk bersenang-senang Kesenangan yang keji dan jahat terhadap diri Pertiwi, gadis dusun yang tak berdosa itu Dia membawa Pertiwi ke sebuah hutan yang sunyi dan di tempat ini dia permainkan Pertiwi sesuka hatinya Di bawah pengaruh aji pengasihan yang tidak wajar, ditambah lagi oleh keadaan hatinya yang lemah dan berduka Pertiwi menyerahkan diri dalam keadaan setengah sadar Pengaruh aji pengasihan membuat ia melihat bahwa pria yang menggaulinya itu adalah seorang pria yang menarik, tampan, perkasa, dan menghibur hatinya dari nyeri setelah mendengar pengakuan Nur seta bahwa calon suaminya itu tidak mencintanya, melainkan mencinta seorang gadis lain Dalam diri gagak ulung dia menemukan pengganti, penghibur dan pengobat kepedihan hatinya Gagak ulung masih belum puas biarpun dia sudah memiliki tubuh Pertiwi sepenuhnya Dia ingin pula memiliki hati gadis itu Dia merasa tidak puas karena selama sehari semalam itu, Pertiwi menyerahkan dirinya kepadanya hanya karena pengaruh sihir dan aji pengasihan Dia ingin gadis itu menyerahkan diri dengan sukarela, benar-benar mencintanya Dia membutuhkan seorang kekasih baru semenjak dia berpisah dari ini di desa Witeri Oleh karena itu, pada hari ketiga, dia sengaja melepaskan sihirnya atas diri Pertiwi Gadis itu seperti baru tergugah dari tidurnya Ketika ia mendapatkan dirinya dalam keadaan tidak wajar, berada dalam pelukan seorang laki-laki asing Ia menjerit dan menangis, sadar bahwa ia telah menyerahkan diri kepada pria itu Ia menangis sejadi-jadinya, dan gagak ulung yang pandai merayu itu segera menghiburnya, merangkul dan mencumbunya Sudahlah, Nimas, simpan air matamu Sayang, seorang wanita cantik jelita seperti engkau ini menangis dan berduka Apa yang harus disedihkan? Kita telah menjadi suami istri, aku sungguh cinta padamu, sayang Dan mengingat akan apa yang telah kita lakukan selama sehari semalam ini Aku percaya bahwa engkau pun cinta padaku Bagaimanapun juga, engkau telah menjadi istriku Pertiwi melepaskan diri dari rangkulan pria itu Bangkit dan mundur tiga langkah Ia mengamati wajah pria itu Seorang pria setengah tua yang tampan dan gagah, parasnya seorang pria yi Jarpun usia pria itu jauh lebih tua darinya, namun tidak mengecewakan, bahkan cukup membanggakan Bagaimanapun juga, ia sudah terlanjur menyerahkan dirinya Tak mungkin ia utuh kembali Pula, apa gunanya? Nur setah tidak mencintanya, apalagi sekarang setelah ia bukan perawan lagi Sudah menjadi milik orang lain, disadarina maupun tidak Melihat Pertiwi berdiri seperti orang melamun, mengamati wajahnya Gagak Wulung juga berdiri dan dia tersenyum manis Biarkan gadis ini menilai dirinya, pikirnya Dia membutuhkan gadis ini sebagai kawan barunya, sebagai kekasihnya Dan gadis ini harus mencintanya, atau setidaknya, menyerahkan diri dengan sukarlah Siapakah kau akhirnya Pertiwi bertanya, suaranya lirih Dan apa yang telah terjadi dengan aku Gagak Wulung tersenyum, dan wajahnya nampak menarik Aku bernama Raden Gagak Wulung, seorang senopati Dari kediri dia memang seorang jagoan dan matu-matu kerajaan Daha Dan mengenai sebutan Raden, hal ini dia tidak berlebihan Orang yang dekat dengan Raja, apa sukarnya untuk mendapatkan gelar? Gelar adalah anugerah Raja, dan siapa yang menyenangkan hati Raja dan sudah berjasa Tentu akan mudah saja memperoleh gelar, bahkan mungkin lebih dari sekedar Raden Apakah kau lupakan apa yang telah terjadi dengan dirimu, Nimas Pertiwi? Bagaimana Paduka mengenal nama saya kini Pertiwi bersikap hormat dan menyebut Paduka Karena ia merasa yakin bahwa pria ini adalah seorang priai besar Gagak Wulung memperlebar senyumnya, hatinya girang sekali Bukan saja gadis ini tidak nampak menyesal dan berduka setelah tahu bahwa dirinya telah menjadi miliknya Bahkan kini menyebutnya Paduka Nimas, aku mengenal namamu karena selain aku mendengar namamu disebut oleh Nur Seta Juga selama sehari semalam ini, beberapa kali kau menyebut namamu sendiri Lupakah kau akan penghinaan yang kau terima dari Nur Seta keparat itu Dia menghinamu, calon istrinya sendiri, dengan Mengatakan bahwa dia tidak cinta padamu, melainkan mencinta gadis lain Ah, betapa kejamnya, Pertiwi merasa jantungnya tertusuk Akan tetapi ia tidak mau menangis karena Nur Seta lagi Melihat ini, Gagak Wulung merasa semakin gembira Melihat kau menangis seorang diri di padang rumput itu Merasa terhina dan ditolak pria Aku merasa kasihan sekali, Nimas Aku lalu menghiburmu, kau pingsan dan ku bawa ke sini Selanjutnya, karena di antara kita terdapat perasaan kasih sayang Dan karena kau demikian cantik jelita Sehingga aku tidak dapat menahan diri lagi Maka terjadilah segalanya itu Kita menjadi suami istri Akan tetapi aku tidak menyesal karena aku cinta padamu Bagimu tidak menyesal karena paduka seorang pria Akan tetapi saya adalah seorang wanita, Raden Dan karena itu, saya minta pertanggungan jawab paduka Paduka harus mengajak saya menghadap ayah dan ibu Agar perjodohan antara kita disahkan Gagakulung mengangguk-angguk, lalu melangkah maju, meraih dan memeluk Mencium bibir yang nampak agak cemberut itu Baiklah dan jangan khawatir, Nimas Aku cinta padamu, dan sekarang juga mari kita pergi berkunjung ke rumah orang tuamu Gagakulung menggandeng tangan Pertiwi pergi ke dusun tempat tinggal gadis itu Biarpun Pertiwi merasa canggung di gandeng pria yang sebenarnya masih terasa asing baginya Namun ia tidak berani menolak Akan tetapi, kedatangan mereka disambut oleh Kipurwoko, ayah Pertiwi, dengan alis berkerut Melihat gadisnya di gandeng seorang pria asing Tentu saja dia merasa terkejut dan tidak senang sekali sehingga pandang matanya memancarkan kemarahan Pertiwi, sungguh tidak pantas engkau bentah ayah itu Siapa orang ini dan apa artinya engkau bergandeng tangan dengan dia bapak? Dia, dia ini, tentu saja sukar bagi Pertiwi untuk menjawab Karena bagaimana mungkin dia memperkenalkan seorang pria asing sebagai calon suaminya Bahkan telah menjadi suaminya yang tidak sah Dan tentang bergandeng tangan itu, bukan ia yang menggandeng Akan tetapi ia digandeng dan ia tidak berani melepaskan gandeng tangan gagak wulung Melihat kegagapan kekasihnya, gagak wulung melepaskan tangan gadis itu Lalu dia melangkah maju menghadapi laki-laki berpakaian petani sederhana itu Tentu saja dia memandang rendah dan memang sukar bagi seorang seperti gagak wulung Untuk bersikap hormat kepada orang lain Apalagi kalau orang lain itu hanya seorang yang berpakaian sebagai seorang petani yang miskin Sederhana dan bodoh Gagak wulung tersenyum menyeringai, senyum sinis Senyum seorang yang merasa dirinya lebih besar dan lebih tinggi daripada orang yang diajak bicara Lalu dia pun berkata dengan suara dingin Aku bernama Raden Gagak wulung dan kedatanganku untuk minta agar kalian sebagai orang tua Di Ajeng Pertiwi suka mengesahkan kami menjadi suami istri Sepasang mata petani itu terbelalak dan mukanya menjadi merah sekali karena marahnya Dia tahu bahwa yang berada di depannya adalah seorang priayai, seorang Raden Akan tetapi kemarahan membuat dia tidak takut dan tidak bersikap menjilat Seperti kebiasaan orang-orang dusun bersikap terhadap priayai Akan tetapi kemarahan Kipurwoko tertumpah kepada putrinya Maka dengan metni jotot dia membentak kepada anaknya itu Pertiwi, apa artinya ini? Engkau adalah tunangan Raden Nursetta Bapak Raden Nursetta tidak cinta kepadaku Jawab Pertiwi lemah sambil menundukan mukanya Akan tetapi engkau sudah dipinang dan kami menerima Engkau adalah cayon istri orang Bagaimana sekarang? Sudahlah, Bapak kata gagaku ulung memotong Nursetta tidak cinta kepada dia jeng Pertiwi Dan dia jeng Pertiwi juga tidak cinta kepada orang itu Dia jeng Pertiwi hanya cinta kepadaku dan aku pun cinta padanya Kami pun sudah menjadi suami istri dan kedatangan kami hanya untuk memberi tahu Dan minta persetujuan kalian Karena semenjak saat ini dia jeng Pertiwi telah menjadi istriku Dan akan ku bawa kemana aku pergi Tidak, tidak bisa, tidak mungkin Enak saja anak gadis orang diambil Begitu saja hendak dibawa pergi Bentak Kipurwoko marah sekali Gagak ulung tersenyum mengecek Petani dusun, jangan bicara terlalu galak Dia jeng Pertiwi telah menjadi istriku, telah tidur bersamaku Kau mau apa Kipurwoko menjadi pucat mukanya dan memandang kepada anaknya Pertiwi Benarkah itu Pertiwi tidak berani mengangkat mukanya, hanya mengangguk membenarkan Tentu saja ayahnya menjadi marah bukan main mendengar bahwa puterinya yang sudah menjadi calon istri Nur seta itu Kini mengaku telah tidur dan menyerahkan diri kepada seorang pria Iain Seorang pria asing yang usianya sebaya dengan dia Keparat Kalau begitu, engkau telah mencemarkan nama keluarga kita Mendatangkan aib yang hanya dapat ditebus dengan nyawamu Berkata demikian, Kipurwoko yang sudah marah sekali lalu meloncat maju hendak menampar muka anaknya Tangan kanannya melayang dengan kerasnya ke arah pipi kiri Pertiwi Duk Kipurwoko mengaduh ketika lengannya tertangkis lengan gagak ulung yang telah menangkis melihat kekasihnya ditampar Kau, kau, berani mencampuri urusanku dengan anakku sendiri Bentaki Pertiwoko, kemarahannya memuncak, membuat dia menjadi nekat dan berani Petani busuk kata gagak ulung, juga marah Dulu ia anakmu, akan tetapi sekarang ia istriku dan siapapun, termasuk kau petani dusun, tidak boleh memukulnya Sudahlah, tanpa persetujuanmu sekalipun dia jeng Pertiwi sudah menjadi istriku dan sekarang akanku bawa pergi Aku muak melihat mukamu lebih lama lagi Dia jeng Pertiwi mari kita pergi Berkata demikian, gagak ulung merangkul pundak kekasihnya dan hendak menariknya pergi Lepaskan anakku Kipurwoko membentak marah Bagaimanapun juga, ayah ini merasa curiga dan mempunyai persangkaan buruk terhadap gagak ulung Biasanya, dia tahu bahwa Pertiwi mempunyai watak yang amat baik Maka rasanya tidak mungkin kalau anaknya itu kini secara tiba-tiba saja begitu tak tahu nalu dan berubah sama sekali Dia menerjang maju dan hendak menarik lengan putrinya Akan tetapi, kaki gagak ulung melayang dengan cepatnya Des, dan tubuh Kipurwoko terjengkang dan terlempar sampai dua meter jauhnya, terbanting keras Jahanam busuk bentak gagak ulung Apakah hengka sudah bosan hidup dia melepaskan rangkulannya dari pundak Pertiwi? Kalau begitu, biar ku bunuh dulu kau Raden, jangan Tiba-tiba Pertiwi menubruk dan berlutut di depan gagak ulung, menghalanginya untuk menerjang ayahnya Melihat ini, gagak ulung lalu mendorong tubuh Pertiwi dengan tangan kirinya Minggir kau Biar ku bunuh dulu petani busuk ini agar kelak tidak ada yang menghalangi kita Lagi dorongan itu membuat tubuh Pertiwi terjengkang dan bergulingan Dan gagak ulung lalu meloncat ke depan untuk menyerang Kipurwoko Agaknya, dengan sekali pukul saja, petani yang lemah itu tentu akan tewas, tidak kuat menaban pukulan ampuh jagoan ini Akan tetapi, pada saat itu, nampak berkelebat bayangan orang dan angin menyambar dasfat dari samping Menerjang ke arah gagak ulung yang menjadi terkejut bukan main Gagak ulung membalik ke kanan dan menggerakkan kedua tangan menangkis Des, DNA tenaga raksasa bertemu dan akibatnya, gagak ulung terhuyung keluar dari pintu rumah itu Kibaka, pendatang yang menyelamatkan Kipurwoko, mengejar keluar Mereka kini berhadapan dan gagak ulung terbelalak dengan hati gelisah ketika mengenal bahwa penyerangnya tadi bukan lain adalah Kibaka Musuh lamanya yang dia tahu amat didaya Babo-babo, kiranya si keparat gagak ulung yang seialu mendatangkan keributan dimanapun dia hadir dengan kejahatannya Entah apalagi yang menjadi penyebab pula mu yang gila, hendak membunuh seorang yang tidak berdosa seperti Kipurwoko Gagak ulung yang memang sudah gentar itu tidak dapat segera menjawab Bagaimana dia berani berterus terang bahwa dia telah menodai seorang gadis yang menjadi calon mantu Kibaka Ingin dia mencertawakan musuh lama ini, ingin menghinanya, akan tetapi dia ngeri membayangkan akibatnya, betapa Kibaka akan marah besar dan mendendam Kibaka dalam keadaan biasa saja sudah sukar dilawan Apalagi Kibaka yang mendendam sakit hati dan marah Pada saat itu, Kipurwoko sudah terhuyung keluar dari dalam rumahnya dan dia masih mendengar kalimat terakhir pertanyaan Kibaka kepada orang yang telah merusak gadisnya itu Maka dengan lantang dia pun lalu berseru kepada Kibaka Dia telah menghina kami Dia telah menodai Pertiwi dan hendak membawa pergi Pertiwi dengan paksa dari sini, keparat Kibaka terkejut bukan main Tentu saja dia tahu apa artinya itu Dia sudah lama mengenal orang macam apa adanya Gagak Ulung, seorang penjahat yang cabul dan suka mengganggu wanita Kiranya Pertiwi, calon mantunya, calon istri Nur Seta, telah diganggunya Jahanam Keji, berani kamu menodai calon mantuku karena peristiwa itu sudah dibocorkan oleh ayah Pertiwi Maka Gagak Ulung merasa tidak perlu merahasiakannya lagi Dan hal itu bahkan dijadikan senjata untuk memukul perasaan Kibaka Hahaha Kibaka Gadis ini tidak mencinta anakmu akan tetapi mencinta aku, apa salahnya ia menjadi kekasihku? Apakah kau merasa iri hati? Hahaha Keparat Jahanam, engka sungguh keji dan jahat, dan sudah menjadi kewajiban setiap orang satria untuk membasmi penjahat-penjahat macam kau ini dari permukaan bumi Hai Iit Kibaka menerjang dengan pukulan Aji Bajra Denta yang amat mengiriskan itu Tangannya menyambar bagaikan kilat, mendatangkan angin pukulan yang kuat dan mengeluarkan suara menggebu Gagak Ulung sudah mengenal kehebatan kakek pendekar ini Maka dia pun cepat meloncat sampai dua tombak ke belakang untuk mencari tempat yang luas dan mengatur posisi yang menguntungkan Ketika Kibaka meloncat mengejarnya, dia memapaki dengan pukulan hasta jingga, dan kedua telapak tangannya berubah merah oleh hawa beracun yang terkandung dalam ajib pukulan itu Dia pun bersilat dengan ilmu silatuan orosekti, tubuhnya berloncatan dengan lincahnya bagaikan seekor kera, dan Kibaka juga menyambutnya dengan serangan dasyat Terjadilah ulangan perkelahian antara kedua orang sakti ini seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu Akan tetapi, seperti pada perkelahian pertama, dalam perkelahian ini pun segera Gagak Ulung merasa terdesak hebat oleh lawannya Biarpun Gagak Ulung mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua ilmu kepandayanya, namun semua serangannya dapat dipatahkan Kibaka dengan pertahanannya yang amat kuat Yaitu dengan ajuan di Rokinkin dan dengan pengerahan tenaga Sari Patala Sedangkan serangan balasan Kibaka semakin lama semakin mantap dan kuat sehingga beberapa kali Gagak Ulung nampak terhuyung oleh sambaran pukulan bajera denta Akhirnya, setelah kembali dia terhuyung, bahkan terpaksa melempar tubuh ke belakang dan bergulingan Gagak Ulung maklum bahwa kalau dilanjutkan, dia akan celaka Maka dia bergulingan terus menjauh lalu meloncat dan melarikan diri Dia pun bersilat dengan ilmu silatuan orosekti, tubuhnya berloncatan dengan lincahnya bagaikan seekor kera, dan Kibaka menyambutnya dengan serangan dasyat Sekali ini, Kibaka tidak ingin melepaskannya Orang itu telah melakukan kejahatan besar, telah menodai pertiwi, berarti bukan saja mendatangkan aib kepada keluarga gadis itu Dan merusak kebahagiaan hidup pertiwi, akan tetapi juga Berarti telah menghina dia dan merusak kebahagiaan hidup nur setar Bederbah, hendak lari kemana kau bentaknya dan dia pun melompat dengan cepat, melakukan pengejaran menuruni lereng Gaga Ulung mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarikan diri secepatnya menuruni lereng itu Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya Dia ketakutan Dia maklum bahwa sekali ini Kibaka tidak akan mau memaafkannya, dan kalau dia tidak cepat dapat tiba di tempat di mana Kibuyut Pranamaya menantinya Dia tentu akan celaka di tangan Kibaka yang sedang marah itu Gaga Ulung memang cerdik Dia dapat lari sambil menghindar, dengan care berbelak-belok dan tentu saja dia menuju ke kaki gunung di mana Kibuyut Pranamaya yang diandalkannya itu berada Dan memang pada hari itu sudah merupakan hari ketiga, seperti yang dijanjikannya bahwa pada hari ketiga dia akan turun memberi laporan Ketika Gaga Ulung mulai merasa semakin gelisah karena Kibaka nampaknya semakin dekat Tiba-tiba saja hatinya lega melihat munculnya Kibuyut Pranamaya di depannya Kiranya kakek ini menjadi tidak sabar karena pembantu yang dinanti-nantikannya itu tak kunjung muncul, lalu kakek ini mendaki gunung untuk menyusul Hem, kenapa engkau lari-lari seperti orang dikejar setan tanya Kibuyut Pranamaya Bu, bukan setan, tapi Kibaka Paman kata Gaga Ulung dengan gagat karena napasnya memburu dan muka serta lehernya penuh keringat Hem, dia Kibuyut Pranamaya membalikan tubuh memandang dan dia melihat Kibaka berlari cepat menuruni lereng menuju ke tempat itu Kau minggirlah, kebetulan sekali dia datang Kibaka tiba di tempat itu dan begitu melihat kakek itu, alisnya berkerut menduga-duga Siapa gerangan kakek ini? Seorang kakek yang tubuhnya sedang, meski usianya sudah tinggi sekali namun tubuhnya masih tegak, muka dan kumisnya Juga jenggotnya sudah banyak uban, pakaiannya seperti pakaian petani berwarna hitam Ketika matanya memandang ke bawah, dia terkejut sekali Jelas nampak pada kaki yang bertelanjang itu masing-masing hanya ada empat jari, tanpa ibu jari Wikubayuni rada Dan kau juga kibuyut Pranamaya kata Kibaka, teringat akan cerita nur setat tentang kakek itu Kunis dan jenggot ke bawah itu bergerak-gerak ketika kibuyut Pranamaya tertawa buk tergelak Hahaha, bagus kalau kau masih ingat kepada Wikubayuni rada, Kibaka Kau sudah merasakan ampunnya tangan ini, oleh karena itu, sekarang kau serahkan terjanir maya Baru aku akan memberi ampun kepadamu Kibaka maklum bahwa dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih pandai dan lebih tangguh dari dia Namun dia tidak memperhatikan sikap gentar, bahkan tersenyum tenang Kibuyut Pranamaya, dengan menyamar sebagai Wikubayuni rada Kau menipuku dan merampas ki ageng terjanir mala, bahkan menurunkan tangan kejam kepadaku Kemudian, kau tidak mampu mempertahankan pusaka itu sehingga terampas oleh orang lain Bagaimana sekarang kau datang kepadaku menanyakan pusaka itu Huh, tidak perlu berpura-pura dan berlagak bodoh, Kibaka Yang merampas tombak pusaka itu adalah anakmu, sinur seta yang dibantu oleh seorang gadis berbaju hijau Maka, engkau tentu tahu di mana pusaka itu Hayo cepat katakan di mana dan kembalikan kepadaku, ataukah aku harus mempergunakan kekerasan memaksamu Paman buyut, robobkan saja dan tangkap dia, biar akanku siksa dia sampai mengaku di mana adanya pusaka itu Kata gagaku ulung yang kini timbul kembali kegalakannya setelah merasa aman Kibu Yut Pranamaya, biarpun bukan aku dan bukan pula anakku yang merampas kembali tombak pusaka itu Aku tahu siapa yang merampasnya Akan tetapi, jangan harap aku akan memberitahukannya kepadamu Lupakah kau bahwa tombak pusaka itu bukan milikmu dankah sama sekali tidak berhak untuk memilikinya Kibu Yut Pranamaya menjadi marah, apalagi mendengar bahwa Kibaka tahu siapa perampas nfa dan di mana tombak pusaka itu berada Kibaka, sekali lagi, katakan di mana tombak pusaka itu akan Tetapi Kibaka tidak menjawab, melainkan menggeleng kepala sambil mengerahkan aji kekuatannya untuk membela diri Kibu Yut Pranamaya kini sudah marah sekali Dia mengeluarkan suara melengking parau yang keluar dari perutnya melalui kerongkongan Dan tiba-tiba saja dia sudah menyerang dengan tamparan tangannya yang ampuh Kibaka maklum akan kehebatan serangan ini, maka dia pun cepat mengelak ke samping Akan tetapi, tamparan itu terus mengejarnya Seolah-olah di telapak tangan itu terdapat matanya yang dapat melihat ke mana dia mengelak Dan tamparan itu tidak luput melainkan mengejar terus ke arah kepala Kibaka Hai-i-it, Kibaka mengerahkan seluruh tenaganya menangkis karena tidak mungkin lagi mengelak dari ancaman tangan yang terus mengejar ke mana pun dia mengelak itu Duk, lengannya bertemu dengan lengan kakek tua renta itu dan akibatnya, tubuh Kibaka terdorong dan dia terhuyung keras Pada saat itu, Kibuyuk Pranamaya telah menyerang terus dengan tendangan sakti Cakra Bairawa yang datang bertubi-tubi dan amat berbahaya Menghadapi serangkaian tendangan sakti ini, terpaksa Kibaka harus melempar tubuhnya jauh ke belakang, lalu bergulingan di atas tanah untuk menghindarkan diri Begitu tendangan dihentikan, Kibaka meloncat bangun dan langsung dia mengirim serangan balasan berupa pukulan ampuh Bajra Denta Kibuyuk, betapapun saktinya, tidak berani sembarangan menerima aji pukulan yang ampuh ini, maka kembali dia menangkis sambil mengerahkan tenaga mendorong Untuk kedua kalinya tubuh Kibaka terguling, sekali ini terpental agak jauh ketika tubuhnya terguling dekat kaki gagak ulung Orang ini tidak menyianyikan kesempatan, lalu menendang ke arah kepala Kibaka Untung Kibaka masih dapat memutar kepala ke samping sehingga tendangan itu luput mengenai kepala, akan ietapi masih mengenai pundak Kibaka Des, tubuh Kibaka terlempar dan dia meloncat bangun, merasa nyeri pada pundaknya Masih untung bahwa tulang pundaknya tidak patah Kibaka, engkau masih belum juga mau mengaku mentak Kibuyuk Pranamaya yang kembali sudah tiba di depannya Kakek ini memang memiliki gerakan yang amat cepat, yaitu dengan ilmunya Garuda nglayang, yang membuat tubuhnya ringan dan cepat gerakannya seperti seekor burung Garuda terbang Akan tetapi Kibaka pantang undur Bagi seorang satria seperti dia, kematian bukanlah apa-apa, akan tetapi mempertahankan kebenaran jauh lebih penting Apalagi harus menunjukkan di mana adanya tombak pusaka Kia Gang terjanir malah, biar matipun dia tidak akan mau melakukannya Berbahaya sekali kalau tombak pusaka itu sampai terjatuh ke dalam tangan seorang seperti kakek ini Buktinya, sebentar saja tombak itu terampas oleh Kibuyuk Pranamaya terjadilah pemberontakan mahasarangkah yang mengorbankan banyak nyawa manusia Entah apa akan jadinya dengan pemberontakan JTU kalau tombak pusaka itu tidak terlepas dari tangan Kibuyuk Pranamaya Tentu, pemberontakan itu tidak akan begitu mudah dibasmi seperti yang telah terjadi sekarang ini Maka tanpa menjawab, dia bahkan menyambut pertanyaan itu dengan serangannya, dengan pukulan bajra denta dan pengerahan tenaga Aji Sari Patala Melihat ini, Kibuyuk Pranamaya menjadi marah Huh, agaknya Engka sudah bosan hidup bentaknya dan dia menangkis pukulan itu sambil membarengi dengan tendangan yang mengenai paha Kibaka Tubuh Kibaka terpelanting dan Kibuyuk Pranamaya mengejar menyusulkan pukulan yang ampuh bukan main, yaitu Aji Marga Parastra, jalan kematian Seperti yang pernah membuat Kibaka menjadi penderita cacat dan nyaris mencabut nfawanya kalau saja dia tidak ditolong oleh panembaban sidik dan nasura Tahan pukulan itu tiba-tiba terdengar bentakan halus sekali, akan tetapi di dalam kelembutannya terkandung wibawa yang amat kuat sehingga Kibuyuk Pranamaya sendiri otomatis menahan pukulan Marga Parastra itu sambil menoleh ke arah suara Tadi kesempatan ini dipergunakan oleh Kibaka untuk meloncat ke belakang menjauhkan diri Sadu, 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 semoga yang widiwisesa mengampuni kita semua Kibuyuk Pranamaya, tidak takutkah kau akan buka yang tunggal ketika kau hendak menjatuhkan pukulan maut kepada Kibaka? Siapakah kau ini yang berani hendak mengakhiri hidup seseorang Kibuyuk Pranamaya sudah berhadapan dengan kakek yang baru tiba itu? Kakek tinggi kurus yang usianya juga sudah tua rentah, sebaya dengan Kibuyuk Pranamaya sendiri, tubuhnya agak bongkok, pakaian, ikat rambut, juga rambut kumis dan jenggotnya, semua putih Tangan kirinya memegang seuntai tasbeh dari batu putih, dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu gading Tentu saja dia mengenal siapa adanya kakek yang tadi menegurnya dengan lembut Sehingga membuat dia menahan pukulan mautnya terhadap Kibaka Panembahan Sidik dan Nasura adalah seorang tokoh yang kedudukannya amat tinggi dan biarpun diajarang atau hampir tidak pernah mencampuri urusan duniawi Namun semua tokoh di dunia persilatan, baik dari golongan putih maupun golongan hitam, mengenal namanya Hem, kiranya kakak Panembahan Sidik dan Nasura yang nadir kata Kibuyuk Pranamaya dengan suara ditenangkan untuk menutupi perasaannya yang agak terguncang melihat munculnya kakek itu Belum pernah dia sendiri menguji kesaktian panembahan itu, namun dari keterangan yang pernah didengarnya, kabarnya kakek Pertapa di Teluk Pungi Segoro Wadi itu adalah seorang yang sakti mandraguna dan memiliki kepandai au seperti dewa saja Dan yang lebih mengerikan lagi adalah wataknya yang bersih dan murni Manusia dengan kebersihan dan kebebasan seperti inilah yang sukar dilawan dengan kedikdayaan Benar, Adi Buyuk Pranamaya, semoga para dewa tak memberi jalan terang kepada kau Terima kasih, kakak Panembahan Akan tetapi agaknya kau hanya pandai memberi nasihat akan tetapi tidak pandai melaksanakannya sendiri Kakang Panembahan-Panembahan itu tersenyum dan mengelus jenggotnya Sikapnya tenang dan sinar matanya tak pernah melepaskan sinarnya yang lembut Mulutnya pun selalu tersenyum Adi Buyuk, apa maksudmu kau menasihatkan orang untuk mengambil jalan terang dan membebaskan diri dari keramaian duniawi Akan tetapi mengapa kau datang-datang mencampuri urusan orang lain Dalam hal ini urusanku dan kau sudah bertindak berat sebelah dengan memihak kibaka dan menghalangiku Sadu, 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 semoga para dewa tak memberkai semua makhluk di dunia ini Adi Buyuk, aku sama sekali tidak bermaksud mencampuri apalagi memihak Melainkan aku melihat seseorang, dalam hal ini kau, hendak melakukan dosa besar dengan pembunuhan Karena itu, aku segera mencegah dan mengingatkan Bukankah ini demi kebaikanmu sendiri itu menurut pendapatmu, Kakang Panembahan Dan pendapat orang dapat berbeda bahkan berlawanan Pencegahanmu tadi sama sekali bukan demi kebaikanku Bahkan sebaliknya, pencegahanmu itu amat merugikan aku, Kakang Pusakaku dirampas oleh anak kibaka Dan aku datang untuk menuntut kembali pusaka itu Akan tetapi dia tidak mau menunjukkan di mana adanya pusaka itu Bukankah sudah sepatutnya kalau aku memaksanya mengaku? Perbuatanku menuntut aku sudah benar Sebaliknya perbuatanmu mencegah aku itulah yang sesat karena merugikan aku Panembahan Sidik dan Nasura kembali mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk sikapnya tetap lembut dan ramah Jagat Dewa Bakbara Belumkah kau mampu meihatnya, Adi Buyut? Setiap langkah perbuatan, apabila mengandung pamrih, adalah perbuatan yang sesat dan palsu Akan tetapi pamrihku baik yang ada hanya pamrih, tidak ada baik atau buruk Pamrih merupakan keinginan demi kepentingan diri pribadi yang dapat meluas menjadi kepentingan goyongan dan seterusnya dari pribadi itu, terbuka maupun terselubung, dan keinginan itu menjadi dasar dari suatu perbuatan Itulah pamrih, dan setiap perbuatan yang didorong pamrih, sudah pasti akan menimbulkan bentrokan dan keributan belaka Aku mencegahmu tadi sama sekali tanpa pamrih, sama sekali tanpa kepentingan pribadi, Adi Buyut Sudahlah, coba ceritakan apa yang telah terjadi sehingga kau kulihat hendak menurunkan tangan maut kepada Kibika tadi Kibuyuk Pranamaya merasa serba salah Tentu saja dia mengerti bahwa sesungguhnya, selialah yang merampas pusaka itu mula-mula dan tangan Kibika Akan tetapi karena sudah terlanjur, dia pun menjawab dengan nekat saja Sudah ku katakan tadi, pusakaku dirampas oleh anak Kibika yang bernama Nur Seta bersama seorang gadis baju hijau Dan aku datang kepada Kibika untuk menuntut agar dia mengembalikan pusaka itu Akan tetapi, dia bahkan hendak merahasiakan di mana adanya pusaka itu Panembahan itu menjawab, mendengarkan alasan haruslah dari kedua pihak, baru Adi namanya Oleh karena itu, Kibika, coba ceritakan apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga kau berkelahi dengan Adi Buyuk Pranamaya Kibika tentu saja mengenal baik Panembahan yang baru-baru ini telah menyelamatkannya dari akibat pukulan Margaparashtra dari Wikubayunirada Yang sesungguhnya adalah penyamaran dari Kibuyuk Pranamaya Dia lalu memberi hormat kepada Panembahan itu dan menjawab dengan sejujurnya Terima kasih atas pertolongan paman Panembahan yang untuk kedua kalinya menghindarkan diri saya dari ancaman maut di tangan Kibuyuk Pranamaya Awal peristiwa terjadi di Dusun Sintren, di mana Gagakulung telah secara keji menodai gadis yang menjadi calon mantu saya, calon istri Nur Seta Bahkan dia hendak melarikan gadis itu Saya menentangnya, kami berkelahi dan dia melarikan diri, saya kejar sampai di sini Tau-tau muncul Kibuyuk Pranamaya yang menyerang saya setelah dia menuntut agar saya mengembalikan Kia Geng Pejanirmala Atau memberitahu kepadanya di mana adanya pusaka itu sekarang sadu, sadu, sadu Di mana-mana manusia mengumbar nafsunya mengejar kesenangan tanpa rikuh mencelakakan orang lain pertapa itu menarik napas panjang Dan ketika sinar matanya yang lembut bertemu dengan wajah Gagakulung, penjahat ini bergidik dan cepat menundukan Mukanya, Kibaka, bagaimana ceritanya dengan tombak pusaka itu sehingga Adibuyuk Pranamaya menuntut dikembalikannya pusaka itu Tombak pusaka Kia Geng Pejanirmala tadinya milik saya yang dirampas oleh Wikubayunirada yang bukan lain adalah Kibuyuk Pranamaya juga Dia merampas pusaka dan melukai saya sampai saya tertolong oleh pengobatan paman panembahan Kemudian, Nur Seta mencari pusaka itu untuk merampasnya kembali Akan tetapi pusaka itu terampas oleh seorang gadis Baik saya ataupun Nur Seta tidak bekerja sama dengan gadis itu Akan tetapi Kibuyuk Pranamaya menuduh demikian dan memaksaku memberitahu di mana adanya pusaka itu Biarpun saya tahu di mana, tentu saja saya tidak mau memberitahukan kepadanya Karena dia sama sekali tidak berhak atas pusaka itu Adibuyuk Bukankah perbuatanmu itu sewenang-wenang? Kau tidak berhak memiliki tombak pusaka itu Sudah hilah saja usahamu yang tidak patut itu agar kau tidak terjerat oleh perbuatan sendiri Karena setiap orang akhirnya akan memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri Kiri aku memergunakan wawenang dari yang menang Yang menang itu kuasa melakukan apapun yang dikehendakinya Pusaka itu telah berada di tanganku Maka harus kembali ke tanganku Dan aku akan memaksa Kibaka untuk mengaku di mana adanya pusaka itu Kibuyuk Pranamaya membentak Kakang Panembahan Kau hendak memihaki Baka Membelanya dan menentang aku Kibuyuk Pranamaya membentak Matanya membelalak kemerahan Kakek tua rentak itu tersenyum dan menggeleng kepala Seperti seorang guru melihat sikap muridnya yang masih bodoh dan nakal Aku tidak membela dan menentang siapapun Kecuali membela yang benar dan lemah Dan menghindarkan yang sesat dan kuat daripada perbuatan jahat babo-babo Kau kira aku takut padamu Panembahan Sidik dan Asura Kalau kau menentang aku Berarti kau seorang musuh bagiku Berkata demikian Kakek yang berpakaian serbah hitam ini sudah menerjang maju dengan pukulan dasyatnya Yaitu Ajimar Gaparastra yang menggiriskan Angin dingin menyambar ketika pukulan itu dilakukan bagaikan tangan Seng Dewa Maut sendiri menjahik kau untuk mencari korban Sadu, sadu, sadu Panembahan Sidik dan Asura Mengebutkan tangan kirinya yang tertutup Lengan baju putih yang lebar Angin halus menyambar keluar Dan dalam lengan baju itu Menyambut tangin pukulan Margaparastra Dan akibatnya Tubuh kibuyuk peranamaya terdorong Dan terhoyung ke belakang Kakek berpakaian serbah hitam itu semakin marah Sambil mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau Dia pun menerjang maju Sekali ini mengerahkan Aji Cakrabai Rawaya Yaitu ilmu tendangan yang dasyat itu Kedua kakinya bertubi-tubi melayang ke arah tubuh kakek berpakaian serbah putih Panembahan Sidik dan Asura dengan sikap tenang Lalu menggunakan tongkatnya yang terbuat dari bambu gading itu menyambut Menggerakan tongkat seperti memukul anjing Dan akibatnya Tubuh penyerang itu terpelanting dan terjatuh Namun Kibuyuk peranamaya meloncat bangkit kembali Memandang kepada lawannya dengan beringas Akan tetapi dia pun tahu diri Dia maklum bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan kakek berpakaian serbah putih yang amat sakti itu Dan dia pun tidak berani mengeluarkan ilmu hitam atau ilmu sihirnya Karena dia pun tahu bahwa menghadapi kakek sakti ini Ilmu hitamnya hanya akan membalik dan memukul dirinya sendiri Dan hal ini jauh lebih berbahaya daripada tangkisan lawan terhadap serangannya tadi Baiklah, kakang Panembahan Sidik dan Asura Aku mengaku saat ini belum mampu memaksa kibaka mengaku Akan tetapi, masih ada saat lain Hayo, Gagak Wulung dan Kibuyuk peranamaya lalu membalikan tubuh dan melangkah pergi dengan cepatnya Dengan wajah penuh kemarahan Gagak Wulung juga cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu mengejar kakek berpakaian hitam Gagak Wulung keparat, engkau harus mempertanggungjawabkan kejahatan Muki Baka masih penasaran dan hendak mengejar Akan tetapi lengannya disentuh Panembahan Sidik dan Asura Maka dia tidak melanjutkan usahanya melakukan pengejaran Dia pun maklum bahwa selama Gagak Wulung berdekatan dengan Kibuyuk peranamaya Dia tidak akan mampu berbuat apapun terhadap penjahat cajul itu Bahkan dia yang akan terancam oleh kakek tua renta berpakaian hitam itu Paman, mengapa Paman melepaskan orang-orang jahat seperti iblis itu? Mereka berdua itu hanya akan mengancam kehidupan manusia lain Mengotori dunia saja kata Kibaka Dalam kemarahannya sampai lupa diri Memang sesungguhnya lah, mengalahkan orang lain itu mudah Namun mengalahkan diri sendiri amat sulitnya Kibaka adalah seorang pertapa yang sudah cukup memiliki kebijaksanaan Maklum akan kelionya menurutkan nafsu perasaan hati Namun, melihat betapa calon mantunya dinodai orang Dia pun dapat menjadi mati gelap dan lupa Sehingga sikapnya tiada bedanya dengan orang yang masih mudah dikuasai nafsu amarah Kini, begitu bertemu pandang dengan panembahan Siddiq dan Asura Tiba-tiba dia teringat dan tubuhnya terkulai lemas Jatuh berlutut di depan panembahan itu Panembahan Siddiq dan Asura memejamkan metu dan mengangkat mukanya ke atas Dia, sengaja datang ke pegunungan kelut ini Karena dia merasakan suatu hal yang mendorongnya untuk bertindak Metu batinnya yang tajam seperti melihat akan keadaan Kibaka yang terancam bahaya Dan selain ini, dia melihat pula bahwa Kibaka masih akan lama dapat bertemu dengan Nur Seta Yang juga sedang mengalami cobaan atau ujian yang maha kuasa Dia tahu bahwa ancaman Kibuyuk Pranamaya bukanlah gertak kosong belaka Orang itu tentu tidak akan mau sudah sebelum berhasil merampas kembali Kia Geng Tejanirmala Maka keamanan Kibaka tentu akan terancam terus Satu-satunya jalan hanyalah mengajak Kibaka kepada pokannya Di mana dia akan aman dan gengguan Kibuyuk Pranamaya Agaknya kau sudah mengerti mengapa kita tidak sepatutnya menilai dan mengukur jahat Tidaknya seseorang, apalagi menjatuhkan hukuman Siapakah kita ini yang lancang menghakimi seseorang? Marilah, Kibaka, mari ikut bersamaku Menikmati ketenteraman hidup di Teluk Perigi Kalau sudah tiba saatnya, tentu Nur Seta akan menyusul kesana maaf Paman Panembahan Sebelum kita berangkat, saya ingin lebih dulu melihat keadaan Pertiwi Calon mantu saya Panembahan itu tersenyum Dia maklum akan segala yang sudah dan akan teriadi Maka dia tidak membantah, hanya tersenyum mengangguk Dan keduanya lalu menuju ke Dusun Sintren Tempat tinggal Kipurwoko ayah Pertiwi Kedatangan Kibaka disambut isak tangis oleh Pertiwi yang sejak tadi memang sudah menangis terus Melihat calon ayah mertuanya ini, Pertiwi yang teringat akan semua peristiwa yang terjadi dengan dirinya Menjadi malu bukan main Tiba-tiba ia lari ke sudut kamar, mengambil sebilah keris milik ayahnya dan dengan keris itu dituknya dadanya sendiri Akan tetapi, dengan satu loncatan saja Kibaka telah berada di dekatnya dan dengan mudah Kibaka merampas keris itu dari tangan calon mantunya Nini Pertiwi, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya dengan suara keren penuh wibawa Paman, Pertiwi menjatuhkan diri berlutut, menyembah di kaki Kibaka Sedangkan panembahan sidik demasurah hanya memandang sambil mengelus jenggotnya Mengapa Paman menghalangiku yang hendak mengakhiri semua derita ini? Paman, apa gunanya hidup di dunia ini bagiku Pertiwi? Apa gunanya hidup bukanlah urusam kita Kita ini dihidupkan untuk lak dimatikan bukan atas kehendak kita Urusan kita hanyalah mengisi kehidupan ini, mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain Mengakhiri hidup dengan kera membunuh diri adalah lancang dan merupakan dosa besar, bersambung jelit ke eksi Hal-hal yang tidak logis 1. Nur Serta memanggil Warsiem dengan kanjeng bibi 2. Jatuh ke jurang malah ketemu dengan calon mertua di goa Terlalu kebetulan 3. Pohon bambu dan pisang bisa tumbuh dalam goa, karena goa yang ditempati oleh Nur Serta adalah goa yang jauh dari permukaan tanah, pastilah tanahnya keras, batu, kalau tanahnya lembek, pastilah akan runtuh 4 Yang biasa tumbuh di dalam goa adalah jamur 5 Warsiem dapat mengobati luka beracun, kapan belajarnya 6 Warsiem mengetahui jenis racun yang diderita oleh Nur Serta 7. Cucut kalah seti memberi waktu 3 hari kepada Warsiem Semestinya culik aja Kok kerepot 2 nunggu 3 hari Namanya juga penjahat 8 Setelah diberi waktu 3 hari, kok Warsiem tidak kabur Kenapa nunggu 9 Kenapa dipenjara di dalam goa, kenapa tidak dipenjara di dalam rumah saja dan dikunci kamarnya dari luar 10 Kok kibuyut tahu ada goa di tengah 2 tebing yang tinggi dan curam 11 Kibuyut dapat memanjat tebing dengan memanggul Warsiem, sedangkan Nur Serta yang mempunyai ilmu yang hampir sama, tidak bisa memanjat atau menuruni tebing tanpa memanggul beban 12 2 penjahat cabul tidak mau memperkosa 13 2 penjahat cabul jatuh cinta 14 Menanam pohon obat dalam goa Tanaman obat biasanya berakar lembut, tidak akan tumbuh di lantai goa yang kerasnya seperti karang, atau memang batu 15 Tidak ada yang tahu tempat tinggal kibaka sebelumnya, tetapi dalam waktu 3 hari saja, Gagak Wulung dapat menemukannya Padahal Pulau Jawa sangat luas 16 Pertiwi memanggil Gagak Wulung dengan paduka padahal di ala orang yang memperkosanya 17 Gagak Wulung tidak mau memperkosa, tetapi ia mempergunakan aji pengasihan Ya sama aja dan 18 Penjahat cabul kok melamar, 19 Kibuyut dan panembahan kok bisa sampai di rumahnya Pertiwi? Tahu dari mana? Emang punya hidung seperti anjing 20 Pertama, Kibuyut memerintahkan Gagak Wulung untuk mencari alamat Kibaka Baru saja 3 hari, Kibuyut sudah Tidak sabar dan menyusul Gagak Wulung Semestinya tunggu dulu, kalau sudah tidak datang 2, barulah ikut mencari Berarti, Kibuyut tidak menunggu, tetapi Kibuyut ikut kemanapun Gagak Wulung pergi Hal ini akan masuk akal kalau Kibuyut mempergunakan GPS-21 Katanya, pemberontakan ini tidak akan gagal, kalau saja pusaka terjanir malah tidak terampas Padahal sewaktu pusaka belum terampas pun, pasukan pemberontak sudah kewalahan Emangnya pusaka itu bisa mengeluarkan pasukan GAP-22 Semestinya nama pusaka yang dapat mengalahkan tentara Singosari bukan tejanir malah Tetapi namanya adalah machine gun atau granat atau bom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!